Menteri Perdagangan Julki Flihasan menyatakan pihaknya tidak jadi merevisi peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak No. 36 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor yang mengatur mengenai pengaturan impor bawaan barang para pelancong dari luar negeri. Julhas menilai aturan yang ada saat ini justru sudah sangat mempermudah masyarakat yang sering mempergian ke luar negeri, namun juga sekaligus tetap melindungi perdagangan di dalam negeri. Julhas menekankan masyarakat yang belanja ke luar negeri apalagi dengan jumlah yang banyak wajib membayar pajak. Menurut Julhas, prosedur penggeledahan koper yang dilakukan oleh bayar cukai di bandara masih dalam batas wajar dan tergolong paling longgar jika dibandingkan dengan negara lainnya. Sebelumnya, Julhas mengatakan pihaknya akan segera melakukan pembahasan lebih lanjut terkait evaluasi Permendak No. 36 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Rencana dilakukannya revisi ini sejalan karena Kementerian Perdagangan mendengarkan keluhan yang timbul dari adanya kebijakan pembatasan impor yang nilai memberatkan beberapa pihak. Rapat Paripurna DPR ke-14 resmi menyepakati rancangan undang-undang tentang daerah khusus Jakarta atau RUU DKJ sebagai undang-undang. Pengambilan keputusan itu dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani dengan anggota Dewan yang hadir secara langsung dalam sidang itu sebanyak 69 orang dari total 575 anggota DPR. Sementara itu, para anggota Dewan dari 8 fraksi menyatakan persetujuan, hanya satu fraksi yakni PKS yang menolak. Dalam bagian umum draft RUU DKJ sebagai undang-undang yang terdiri dari 12 bab dan 73 pasal yang secara garis besar terkait dengan beberapa materi, termasuk soal kewenangan DKJ. Perdasarkan materi ke-4 di RUU DKJ, kewenangan Jakarta terdiri dari 15 poin. Di antaranya ialah bidang PU dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, penanaman modal, perhubungan, lingkungan hidup, perindustrian, kesehatan, kebudayaan, hingga ketenaga kerjaan. Sementara itu, materi lain di RUU DKJ yang telah disepakati yakni terkait dengan perbaikan definisi kawasan aglomerasi dan ketentuan mengenai penunjukan ketua dan dewan aglomerasi. Ketentuan bahwa gubernur dan wakil gubernur DKJ yang dipilih lewat mekanisme pemilihan, penambahan alokasi dana paling sedikit 5% bagi kelurahan yang berasal dari APBD. Bank Indonesia kembali mengadakan program penukaran uang tunai untuk kebutuhan Ramadan dan Idul Fitri 2024. BI menyiapkan uang tunai Rp197,6 triliun untuk program penukaran uang. Layanan tersebut dimulai sejak 15 Maret hingga 7 April 2024. Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Marlison Hakim menyatakan realisasi penukaran uang hingga 27 Maret 2024 mencapai Rp75 triliun atau mencapai 37,95% dari total uang yang disiapkan. Marlison menambahkan penukaran uang baru didominasi oleh Pulau Jawa yang mencapai 60%, sementara yang paling kecil di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Bank Sentral juga menaikkan jumlah uang tunai yang bisa ditukarkan oleh masyarakat untuk kebutuhan Ramadan dan Idul Fitri di 2024, yakni menjadi Rp4 juta. Sebelumnya, batas penukaran uang maksimal hanya Rp3,8 juta. Agar seluruh masyarakat dapat memperoleh uang secara adil, BI akan menerapkan sistem satu orang hanya dapat menukar uang tunai maksimal Rp4 juta per hari. Sementara itu, satu paket yang dapat ditukar terdiri atas uang pecahan Rp1.000 sebanyak 100 lembar, pecahan Rp2.000 200 lembar, Rp5.000 100 lembar, kemudian Rp10.000 100 lembar, Rp20.000 50 lembar, dan Rp50.000 sebanyak 20 lembar. Kementerian Perindustrian mencatatkan Indeks Kepercayaan Industri atau IKI, moncer pada Maret 2024. Indeks Kepercayaan Industri naik di angka 53,04. Angka ini naik 0,49 poin dibandingkan bulan Februari 2024 yang sebesar 52,56. Kenaikan ini dipengaruhi oleh peningkatan nilai IKI pada variable persediaan produk dan pesanan. Nilai IKI variable persediaan produk meningkat 1,35 poin atau mengalami ekspansi tinggi 55,63 dan merupakan yang tertinggi sejak IKI dirilis pada bulan November 2022. Jurubicara Kementerian Perindustrian Febri Henry Anthony Arief menyatakan, kondisi ini menunjukkan produk industri pengolahan terserap optimal di pasar domestik, di mana momen Ramadan merupakan salah satu faktor pendorong penyerapan industri di tengah kondisi ekonomi global yang tak pasti. Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen memberikan peringatan terbaru soal China. Hal ini terkait dengan surplus produk-produk energi bersih dari negeri tirai bambu. Sebelumnya, China mengalami surplus tenaga surya, kendaraan listrik, dan baterai litium-ion yang dapat dikirimkan ke negara lain dengan harga yang lebih murah. Yellen menyatakan, kondisi ini menyulitkan industri manufaktur ramah lingkungan di Amerika Serikat dan negara lain untuk bersaing. Yellen juga mengatakan, ia pun bermaksud untuk memberikan tekanan pada pejabat di Beijing mengenai praktik perdagangan ini selama kunjungannya ke China. Kekhawatiran Menteri Keuangan itu muncul ketika gedung putih mencoba membangun industri energi bersih di dalam negeri dengan instrumen undang-undang pengurangan inflasi tahun 2022 bersama dengan undang-undang lain seperti CHIPS dan undang-undang sains. Meski demikian, Yellen mengakui perkembangan industri ini di AS masih kalah dari China. Terima kasih telah menonton!